Kenapa Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya identik dengan makanan manis? Ternyata begini nih sejarahnya food lover. Bermula pada masa sistem tanam paksa tahun 1830 di Jawa oleh Belanda, Gubernur Jenderal Van de Bos memerintahkan daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ditanami tebu, hingga 70% tanah menjadi ladang tebu. Berbeda dengan daerah Jawa Barat yang banyak ditanami teh. Kemudian dibangun pula beberapa pabrik gula di daerah Jawa Tengah. Menurut Murti Cati Garcito, profesor dan peneliti di Pusat Kajian Makanan Tradisional, Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada, hal ini membuat masyarakat Jawa Tengah lebih mengenal gula daripada masyarakat Jawa Barat. Kebiasaan mengkonsumsi gula mempengaruhi indera pengecapnya. Masyarakat Jawa Tengah lebih kuat merasakan masakan manis. Kebiasaan itu mempengaruhi rasa masakan di dapur dan terbawa hingga masa modern kini. Masih di Yogyakarta, setelah mencicipi kuliner di tengah kota, sekarang saya bergeser sejenak di daerah utara Yogyakarta, tempatnya di Turi, Sleman, Yogyakarta. Saya mau mencicipi olahan entok yang lagi laris manis, dicari para pemburu kuliner pedas manis. Buka setiap hari jam 4 sore. Dalam waktu 3 jam, entok selengat Kang Tanir ini sudah ludes di borong pelanggan. Kang Tanir membuka warung entok selengat ini sejak akhir tahun 2006. Setiap hari, Kang Tanir berhasil menjual 10 ekor entok di hari biasa dan 15 ekor entok di akhir pekan. Saya memesan daging entok selengat dan tengkleng entok selengat. Oke, kita cobain ini. Entok selengat. Kita cobain kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak disengat gitu ya. Ini pedasnya itu dari merica sama cabai ya. Tapi kuahnya gurih banget ya, enak. Kita cobain dagingnya dulu ya. Bismillah. Kalau dagingnya itu empuk banget ya. Empuk dan pada posisi saat ini kalau dagingnya itu nggak begitu pedas. Kuahnya itu yang strong banget. Bumbu yang digunakan hanyalah bumbu rica-rica pada umumnya. Tapi cara pengolahan daging entok yang benar membuat rasa daging entok Kang Tanir berbeda dari yang lain. Ya, beda tangan, beda rasa ya food lover. Sebenarnya kalau ngomongin soal entok itu kan kayak bebek ya modelnya. Status spesies. Tapi biasanya kan agak bau gitu. Ini sama sekali nggak bau ya. Dan ini pedasnya memang cocok sama namanya. Selengat. Selengat. Itu kayak kesengat gitu ya. Pedas banget. Allah. Ini balungannya. Ini kepala bebeknya. Eh, bebek entoknya. Pijaili. Enak, gi. Pedas. Si entok selengat ini walaupun pedasnya nonjok banget kayak kesamber gitu. Tapi namanya Jogja itu nggak boleh jauh-jauh dari manis. Jadi di akhirnya kita dapat ada sedikit manis dari gula jawa. Sama sedikit kecap. Mumtas. Berita masir. Bicara langsung. Terima kasih telah menonton